Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Maman Yusuf salam otomatik oke teman-teman di video kali ini saya akan membahas cara DC di Sokun 125cc dan cara ini bisa untuk motor semest pertama ya atau Sokun 110 oke teman-teman sebelum lanjut ke video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menyikapi atau mengambil tindakan sebelum melakukan perubahan DC tersebut ya teman-teman ya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan DC yang pertama ada sebagian orang yang saya sendiri termasuk saya sering merubah DC di saklar di kabel saklar yang on off nya ya seperti di motor jupiter jet peganyung dan sebagainya itu saya lakukan di saklar di motor Sokun kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara yang paling simpon misalkan kalau teman-teman gak tau kabel body yang kuning ini itu apa ibaratnya ya yang masa ini warna apa dan sebagainya teman-teman gak tau gak paham bingung teman-teman cukup ikuti saja video ini jangan di skip sampai selesai ya teman-teman agar tidak gagal paham yang pertama biasa ubah di ambil kabel kiprok atau misalkan di kabel saklar ini tapi di video kali ini saya akan menjelaskan di bagian kiprok berikut saya akan jelaskan juga kabel kabel atau arus yang naik lampu besar ini dari mana dan warnanya apa masuk kemana biar teman-teman sedikit ada gambaran atau pengetahuan bagaimana cara kerja kabel ini atau strom ini jadi sebelum lanjut video kita akan tes dulu akhirnya ini masih bagus atau enggak biar teman-teman juga melihat ya nah ini kilometernya jalan ya coba kita nyalain dulu starter ini starter bisa otomatis akhir itu normal ya dan di video kali ini saya akan mencontohkan saja apa saja yang harus teman-teman lakukan yang harus dilepas warna apa kabelnya seperti apa dimana yang harus disolasi yang mana dan untuk bohlamnya nanti bohlamnya ini diganti untuk menggunakan bohlam led ya ini hanya contoh saja bagaimana cara mendesai di Sokun 125 oke seperti itu kita lanjut sekarang bongkar bodinya dulu ya sekarang kita akan buka dulu karena kalau untuk Sokun Sokun 125 ini kiproknya ada disini ya ada di depan jadi sangat mudah banget oke sekarang bodinya udah dibuka semua ya langkah pertama teman-teman lakukan pencabutan terlebih dahulu kabel yang warna kuning yang dari spool ya nih ini kan blok spool dalam sini dia ada spool kabelnya lewat sini naik ke atas langsung ke sini ya nih disini ada tiga kabel yang pertama yang pertama ini saya bahas warna biru garis kuning ini untuk pulsor ini jangan diganggu warna putih garis merah ini untuk pengisian ini yang naik ke aki ini jangan diganggu dan ini warna kuning garis putih ya ini warna kuning garis putih ini dilepas ya ini dilepas nih teman-teman boleh mau lepas yang bawah ataupun yang atas ini yang bebas yang penting arus ini gak boleh lagi naik ke atas ya seperti itu kita lepas dulu saya memilih lepas yang paling bawah seperti ini kita cabut ya nah ini seperti ini kita lepas udah dilepas ini disolasi aja karena nanti akan keluar setrum dari sini ya ini tinggal disolasi aja nanti lipat seperti ini isolasi gabungin ke kabel ini gak masalah yang penting isolasiannya rapat seperti itu kita langsung pindah ke bagian kiprok nah dan ini bagian kiprok kalau shogun 125 itu kiproknya ada di depan di dudukan tameng ini ya ini jangan-jangan bingung karena yang sebelumnya kan ini ya yang sebelumnya ini cuma begitu waktu itu mati mau diganti baunya ini macet mungkin sama orang yang sebelumnya itu gak dilepas ini ya tapi digabung ditambahin lagi disini pertama kita akan cabut dulu soket kiproknya ya kita cabut soket kiproknya terlebih dahulu nah ini tinggal di tekan tekan knocknya ditekan lalu tarik ke bawah nah seperti ini nah setelah dilepas ini teman-teman perhatikan warnanya ya ini saya akan jelaskan satu per satu warnanya biar teman-teman juga paham ini ada warna hitam garis putih ini untuk masa warna putih garis merah ini untuk pengisian yang tadi dari bawah sepul ya yang warna merah ini masuk ke aki dan warna kuning yang bawahnya kabel masa yang ini ini warna kuning ini untuk setrum lampu besar jadi yang warna kuning ini ini harus dilepas gak boleh lagi masuk ke daerah kiprok jadi caranya seperti itu dan ini sebenarnya sangat mudah jadi tidak ada yang harus dipotong tidak ada yang harus dirusak intinya masih tetap standar publik jika suatu saat nanti mau kembali standarin itu tinggal copot kabel-kabelnya tinggal masukkan kembali ke soket-soket yang sebelumnya ya seperti itu jadi ini sangat mudah dan kita akan copot lebih dahulu kabel kuningnya ini ya cara buka soketnya tinggal dicolok aja dari belakang dari belakang masukin obeng yang kecil sekarang setelah dicolok tarik langsung kebuka disongket kiprok ini warna kuning cuma satu jadi yang warna kuning ini dilepas setelah dilepas ini colok kembali ke kiproknya seperti ini nah nanti teman-teman gunakan kabel yang pendek aja kabel pendek seperti ini caranya tinggal gabungkan ditempel aja seperti ini nah setelah delete ditempel ini tinggal isolasi aja ini isolasi yang kencang biar ini kabelnya gak lepas atau bocor yang keluar ini cuma contoh aja nah setelah isolasi ditempel tinggal ini masukin ke kabel output kontak nah output kontak ini teman-teman bisa ngambil di bagian kontak sini kalau suyuk itu output kontak nya warnanya orang bisa ngambil disini warna orang ataupun bisa ngambil di flusher sand misalkan ada flusher sand disini seperti ini contoh ini ada flusher sand warnanya kan ada warna orang warna orang ini tetap sama strum output pengkat yang dibagi ke flusher sand jadi intinya sama saja ya ini strum output kontak kita bisa gunakan strum ini untuk masuk jadi supply ke bagian kiprok ini nah sekarang kita cabut dulu caranya seperti ini nah lepas lepas setelah dilepas kita masukin aja begini colok nah gampang ya setelah dicolok kita tekan soketnya ke dalam agar serabut kabelnya ini kejepit ya sama soket placer sand ini nah setelah tekan masuk seperti ini pastikan ini temperanya ini harus kuat jangan sampai lepas seperti itu nanti teman-teman boleh disini disolasi keliling boleh sekarang ini udah selesai dan ini tinggal disolasi ini sebagai contoh aja dan kita cobain ya tanpa hidup mesin ini bisa hidup lampunya seperti itu sekarang kita cobain ini saklannya udah on kita on kontak ya langsung hidup ya lampunya ya nah seperti ini ini lampunya udah hidup nih jauh dekat tuh jauh dekatnya jalan ini tanpa hidup mesin tanpa hidup mesin ini sudah bisa hidup lampunya seperti itulah DC dan diusahakan bolam ini kan bolam 125 ini kan bolam nya dual jadi gantilah bolam ini dengan bolam led tapi yang model bolam standar bolam led yang model standar itu yang dudukannya itu tetap menggunakan piting original nya dan untuk lampu belakang saya sarankan untuk ganti juga yang model LED ya intinya bolam stop ini harus diganti dengan bolam led kalau tidak diganti dengan bolam led ini kan masih menggunakan bolam standar bolam gas seperti bolam depan biasanya ambil stroom lebih boros dan nanti akhirnya bisa cepet tekor jadi saya saranin bolam stop ini menggunakan bolam led dan bolam depan juga menggunakan bolam led karena ini posisi pengisiannya itu masih tetap pengisian standar standar pabrik kalau misalkan teman-teman ikutin saran saya bolam depan gunakan led bolam stop gunakan led insyaallah juga tidak cepat tekor masih mampu pengisian standar pabrik masih tetap mampu untuk ngasih supply stroom ke bagian lampu besar seperti itu intinya teman-teman harus pahami kenapa zaman sekarang ini banyak orang yang robah arus dari AC ke DC arus AC ini dia biasanya digunakan untuk bolam standar yang masih model gas seperti ini tapi untuk DC DC itu biasanya digunakan untuk bolam LED jadi buat teman-teman kalau memang mau pakai bolam LED ya teman-teman harus rubah DC tapi kalau misalkan mau tetap menggunakan bolam standar jangan dirubah DC tetap menggunakan arus AC karena itu lebih bagus lebih efektif kalau misalkan masih bolam standar seperti ini di DC nanti akan tekor malah yang ada tambah masalah baru seperti itu saya rasa segini cukup hanya itu yang ingin saya sampaikan semoga ini bermanfaat selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.